Tata kelola pemerintahan yang menyangkut dengan perencanaan dan penganggaran maka kami telah menyusun strategi sebagai berikut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang pertama menciptakan sistem pemerintahan daerah yang berpegang teguh pada semangat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kedua menempatkan pimpinan SKPD berdasarkan kompetensi dan keilmuan masing-masing bukan berdasarkan asas kesukaan atau kelompok atau golongan atau kedekatan personal yang ketiga menyusun strategi tata kelola perencanaan pemerintahan dan penganggaran berdasarkan paradigma good governance dengan melibatkan seluruh perangkat pemerintah pemerintah daerah dan memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam ikut mengontrol pelaksanaan pemerintahan dan penganggaran yang keempat membangun kanal informasi berbasis digital atau online dan membuka akses informasi seluas-luasnya agar seluruh kalangan masyarakat dapat ikut mengontrol serta mengawasi jalannya pemerintahan serta membuka akses pengaduan masyarakat secara online lewat akun media sosial pada tingkat SKPD dan terus melakukan monitoring evaluasi pada proses eksekusi keluhan masyarakat yang kelima berkomitmen dalam proses penganggaran tetap berfokus pada program yang dilakukan secara berkala dengan tujuan menjamin stabilitas keamanan bagi masyarakat dan investasi atau usaha yang aman yang berikutnya mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan berikutnya membangun infrastruktur dalam menunjang secara langsung pada peningkatan sumber daya manusia seperti akses jalan ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, pembangunan rumah lewat kuning Pak Iopi, terima kasih Terima kasih Pak Iopi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia